Oke, jadi ini saya nggak tahu ini semester 5 atau semester 7 yang gabung ini, yang jelas saya jelasin konsep proposal pada umumnya ya kalau RUP itu adalah proposal versi ringkas sebenarnya RUP itulah yang akan kalian bikin menjadi proposal nanti di semester 7 kurang lebih komponennya sama tapi lebih ringkas saja jadi yang pertama di pendahuluan itu adalah latar belakang rumusan masalah tujuan penelitian dan manfaat penelitian jadi masalah itu adalah apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan kita harap bisa dapat jeruk 10 kg ketika ditimbang iya 10 kg tapi pas sampai di rumah kita timbang ulang hanya dapatnya 9,5 kg berarti ada selisih timbangan setengah kg itulah menjadi masalah harapan kita 10 kg kenyataannya hanya dapat 9,5 kg nah itu contoh fenomena untuk fenomena gap dan research gap coba diperhatikan fenomena itu berarti tidak sesuai dengan kenyataan kalau harapannya itu adalah research gap research gap itu artinya ada dua peneliti yang memberikan pendapat yang berbeda nah makanya fenomena itu adalah di variable Y kalau research gap itu ada di variable X lihat judul ini lihat kalau di bagian kinerja yang berwarna merah itu adalah fenomenanya nanti jadi kalau kalian mengambil topik tentang kinerja karyawan berarti fenomenanya harus tentang kinerja karyawan dan datanya juga harus terkait dengan data kinerja karyawan untuk yang tulisan berwarna hijau dari disiplin kerja, motivasi, lingkungan kerja, dan budaya kaizen itu adalah variable X itu adalah variable X-nya berarti research gap kan yang di bagian bawah itu kalian mencari teori atau penelitian terdahulunya carilah pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pengaruh motivasi terhadap kinerja dan seterusnya judul yang baik itu ada objeknya yaitu PT. Tirta Emas Kemas Indo ini juga judulnya memiliki objek kan di perusahaan manufaktur bla 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 kemudian lihat fenomena atau datanya itu di variable Y yaitu kecurangan laporan keuangan sementara variable X-nya itu adalah profitabilitas, likuiditas, leverage, dan corporate governance nanti kaos dicari pengaruh profitabilitas terhadap kecurangan laporan keuangan cari lagi pengaruh likuiditas terhadap kecurangan laporan keuangan dan seterusnya biar ada research gap-nya ini kalau ada Y1 dan Y2 lihat Y1-nya adalah customer satisfaction dan Y2-nya adalah repurchase intention ini berarti ketika menyeluruh fenomena kalau Y-nya ada dua kita mulai dari Y2 dulu baru masuk ke Y1 dalam hal ini kita cari dulu data tentang repurchase intention baru dilanjutkan dengan data tentang customer satisfaction baru dilanjutkan terakhir dengan penelitian terdahulu kalau ini berarti satu persatu pertama e-service quality terhadap customer satisfaction yang kedua e-service quality terhadap repurchase intention jadi X1 ke Y1 X1 ke Y2 berikutnya X2 ke Y1 X2 ke Y2 berarti terakhirnya di Y1 ke Y2 ini juga contoh ini X-nya satu Y-nya ada dua sama fenomenanya dimulai dari data loyalitas konsumen kemudian data kepuasan konsumen ada dua ya baru research gap-nya adalah kualitas pelayanan ke kepuasan konsumen dan kualitas pelayanan ke loyalitas konsumen terakhir cari juga kepuasan konsumen ke loyalitas konsumen ini ada contoh fenomena atau data bisa kalian lihat data itu bisa disajikan dalam bentuk tabel atau grafik bebas yang penting mudah untuk dipahami dan itu harus bisa dijelaskan ini contoh fenomena dalam bentuk tabel ini juga ada contoh yang lain nah kita lihat disini 2018 kinerjanya 4 2019 3,95 2020 3,94 ini berarti ada penurunan ya kinerjanya berarti ini bisa jadi fenomena berarti ada terjadi penurunan kinerja ini contoh kalau bidang keuangan suara saya masih terdengar jelas tidak ini lihat ini yang manufaktur selama 5 tahun terakhir menurun ya datanya ini juga menjadi fenomena nih ada apa di perusahaan manufaktur sehingga pendapatan domestik brutonya bisa turun terus nah ini bisa jadi bahan untuk diteliti kalau di bidang keuangan ini juga pemaparan fenomena kalau ini biasanya di penelitian sosial fenomena itu ada 3 umum, khusus, dan fokus ini saya rasa dari dosen metodologi kalian pasti sudah diajarin jadi tidak perlu saya ajarkan lagi ini adalah research gap bentuknya kurang lebih seperti ini jadi dari kepuas sorry dari kualitas pelayanan terhadap loyalitas itu ada yang signifikan ada yang tidak signifikan kualitas pelayanan terhadap kepuasan ada yang signifikan ada yang tidak signifikan dibikin kayak gini ini kalau dalam bentuk tabel ya ini ada bentuk yang tabel juga tapi dengan bentuk yang berbeda kapital struktur modal ini terhadap profitabilitas yang pengaruh positif hanya sigil tahun 2011 yang pengaruh negatif ada si abor, dawar, dan lainnya ini juga sama penyajiannya ini juga ini ada bentuknya beda ini pakai simbol tapi kan tetap sama ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pertumbuhan terhadap nilai perusahaan positif, negatif, positif, negatif kalau perlu tambah satu lagi tidak signifikan jadi lebih lengkap research gap-nya ini juga bisa dilihat ya bentuknya seperti ini kemudian research gap juga bisa disajikan dalam bentuk kalimat kurang lebih kalimatnya seperti ini kemudian ini ada rumusan masalah kalau tadi kita ada empat ya tadi ada empat ya yang tentang kinerja karyawan PT kita Mas Indo itu nextnya kan ada empat disiplin, motivasi, lingkungan, dan budaya Kaizen berarti tujuan penelitiannya adalah untuk menjawab perumusan masalah berarti harus ada empat juga disini baru masuk ke bagian dua tinjau pustaka ini ada teori penelitian terdahulu itu adalah penelitian yang tadi kita pakai di research gap hubungan antavariable itu kita menjelaskan kira-kira apa ya hubungan disiplin terhadap kinerja baru kita hipotesiskan rupanya bisa terdapat pengaruh positif disiplin terhadap kinerja baru terakhir jelaskan tentang kerangka pemikiran atau model penelitiannya oke ini contoh teori ini teori juga ini contoh penelitian terdahulu ini kalau udah diproposal seperti ini tapi kalau masih di RUP gak perlu sampai seperti ini cukup lengkas saja hubungan antavariable nah barulah kita betul hipotesis kalau yang di semester 7 proposal sekarang mulai dulu dari suatu argumen didukung oleh penelitian terdahulu barulah dirumuskan hipotesisnya seperti ini jangan langsung hipotesis ini tuliskan harus ada tahapan yang dulu ini juga contohnya di pemasaran ini contoh di keuangan ini kerangka pemikiran ini yang PT. Tirta Mas Kemas Indo tadi ya ini juga kerangka pemikiran ini juga kerangka pemikiran ini juga sama ini juga kerangka baru kita masuk metode kalau untuk RUP cukup ringkas dan disebut saja tapi kalau di proposal mungkin agak lebih rinci ini sampel semakin banyak sampel artinya semakin bagus karena mendekati populasi ya nah untuk menentukan jumlah sampel ini pakai rumus Wofin ini nanti di statistik dipelajari ya ini jumlah sampel minimum nanti ada di statistik juga dipelajari ini tabel populasi sampel ini teknik-teknik sampling ini pasti sudah diajarkan waktu metodologi ya semester 5 ini proposal sampling juga sudah dipelajari ini operasional variable kalau di RUP setidaknya tunjukinlah rumus-rumus ini kalau yang keuangan kalau yang pakai angket tunjukinlah angketnya seperti ini kalau di RUP cukup indikatornya saja kalau di proposal sudah harus seperti ini dengan rapi kalau ini standar ada interval kemudian ini uji-uji ini asumsi klasik seperti biasa kemudian ini ada model ini juga masih model nah jadi untuk RUP hanya sampai di sini saja kira-kira ada yang mau ditanyakan sepertinya tidak saya tunggu nih pertanyaannya izin bertanya Pak ya untuk penelitian yang lebih gampang mana Pak kuantitatif atau kualitatif atau maaf suaranya kurang jelas karena hujan mungkin ya oh iya Pak pertanyaannya untuk penelitian ini yang lebih gampang mana Pak kualitatif atau kuantitatif kuantitatif lebih gampang karena udah jelas kuantitatif ya karena jelas ada angkanya kalau kualitatif itu lama prosesnya oh iya baik Pak ada lagi yang mau tanya kalau mau nanya kok iya di RUP itu kayak bab 1 sampai bab 3 ya kok atau kulit-kulitnya aja kulit-kulitnya aja yang penting fenomena ada sama variabelnya apa bedanya terus kan kok kalau misalnya kita udah join RUP kalau misalnya kita udah join RUP terus itu itu pasti judulnya ada di uprof atau nanti akan ada kemungkinan diganti-ganti lagi ada pasti akan diganti kemungkinan besar karena bisa jadi ada variabel yang tidak sesuai judulnya di rombak habis juga bakal nanti kok bakal ada kayak gitu juga ya tergantung pemimpin kamu lah kalau saya cenderung tidak mengubah banyak saya paling nambah aja oke kalau makasih ini ada yang tanya lewat chat ya bedanya kuantitatif dan kualitatif kita lihat kalau kuantitatif itu kan berarti ada data yang bisa diukur dengan angka kalau kualitatif itu tidak bisa diukur dengan angka kalian kalau pakai uji pengaruh seperti yang sering kalian baca di jurnal-jurnal itu kuantitatif tapi kalau kualitatif itu tidak ada pengujian misalnya uji pengaruh ini terhadap itu tidak ada dia hanya membahas secara teoritis itu dan biasanya itu hanya berupa pengembangan indikator tapi itu membutuhkan waktu yang lebih lama daripada kuantitatif kalau ditanya yang lebih disarankan apa ambil yang kuantitatif karena itu bisa lebih cepat daripada yang kualitatif ada lagi yang mau tanya? gimana kalau dosen PBB-nya maunya kualitatif sedangkan mahasiswa maunya kualitatif gimana caranya? ya sebenarnya tergantung mahasiswanya lagi tergantung mahasiswa kalau memang mahasiswa yang mau kualitatif ya nggak apa tinggal dosennya aja gimana cara mengarahkan ya oh iya terima kasih terima kasih prefernya ke kuantitatif ya kalau di berita Indonesia kuantitatif dosen pemiming tidak boleh pilih ingin bertanya kok untuk rumus masalah itu minimal berapa dua atau tiga? Neori kamu coba pakai chat aja ya soalnya putus-putus terus suaranya pakai chat pak pakai chat aja Neori oh ya baik Terima kasih. 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 selamat menikmati selamat menikmati